Siswa kelas 12 SMKN 8 Semarang mendapatkan hadiah 5.000 dolar atau setara 75 juta rupiah setelah menemukan bug di Google. Selain Google, perusahaan lain juga pernah ia coba temukan kerentanannya. Abdullah Muzakir, siswa kelas 12 SMKN 8 Semarang asal Repungaran, Kabupaten Semarang menemukan bug kerentanan di website Google. Google sengaja menggelar sayembara di seluruh dunia untuk menemukan bug atau kerentanan di website mereka. Selain itu, Abdullah Muzakir juga telah mendapatkan pekerjaan di bidang cyber security dengan gaji 10 juta per bulan. Ia kini telah mendapat penghasilan fantastis meski masih menemukan bangku pendidikan. Pihak sekolah juga memberikan perlakuan spesial dengan memperbolehkan untuk tidak masuk sekolah bagi siswa yang mempunyai talenta khusus dan sudah bekerja. Abdullah juga telah berhasil membobol sistem keamanan puluhan perusahaan baik di dalam maupun luar negeri dengan profesi sebagai bug hunter yang menghasilkan ratusan juta rupiah. Saya percaya bahwa ini adalah kerentanan. Jadi saya mengajukan banding sampai kita berdebat atau beradu argumen sekitar setengah bulan, akhirnya diterima. Nah, bug yang saya temukan ini secara garis besar adalah broken authentication. Sistem keamanan. Iya, sistem keamanan. Sebenarnya ini tuh kayak saya embara biasa, mas. Jadi kita bisa melapor ke Google itu kapan saja dalam waktu rentan yang, ya kapan saja lah. Asalkan kita dapat bug dan itu valid. Untuk siswa-siswa yang memiliki talenta khusus ataupun masih sekolah tapi sudah mendapatkan job-job, sekolah ada tim khusus yang menangani hal ini. Jadi tim pembelajaran maupun tim penilaian. Sehingga contoh saat ini Kak Zakir kan sudah dapat job, sudah bekerja. Maka tidak wajib untuk setiap hari hadir di sekolah. Itu salah satu bentuk dari fasilitasi yang diberikan oleh sekolah. Sekolah.